Jangan patah semangat mengejar cita-cita Itulah yang diungkapkan Benny Laos, Bupati Pulau Morotai di akun Facebooknya, belum lama ini. Tulisnya, saya pernah mengalami saat susah, di mana membayar SPP adalah sesuatu yang amat berat. Kisah pelik yang berujung putus sekolah SMA membuat saya selalu berpikir ketika menemui persoalan serupa selama menjadi kepala daerah. Hati ini terguncang, saat janji membiayai pendidikan gratis kadang menemui persoalan administratif. Seringkali ada mahasiswa yang menelpon, WA dan SMS menanyakan progres bantuan kuliah atau akhir studi yang pernah terlambat. Saya kemudian membayangkan, bagaimana jika anak-anak itu tidak bisa ikut UAS hanya karena belum melunasi uang semester. Bagaimana kalau gara-gara biaya, anak-anak itu tidak bisa menyusun skripsi. Hingga yang kemudian terpikir pada kemungkinan terburuk, bagaimana kalau mereka drop out? Bayang-banyang putus sekolah seperti yang pernah saya alami mendorong untuk turut terlibat pada hal-hal teknis. Saya mencari tahu bottleneck yang menghambat proses, hingga ingin memastikan dana itu sampai pada mahasiswa yang membutuhkan. Bersama ini saya sampaikan kepada mahasiswa Unipas yang menghadapi studi akhir, bahwa hari ini sudah dilakukan transfer biaya akhir studi sebesar 8,5 juta per mahasiswa dengan total 1,5 miliar krekening 219 mahasiswa. Silahkan dilakukan pencocokan antara jumlah yang tertera pada daftar pemindah bukuan dan jumlah yang masuk pada rekening masing-masing. Jika berbeda, dipersilahkan melakukan reklaim kepada bagian Kesra, Setda Pulau Morotai. Saya menggagas publikasi seperti ini setiap akan dilakukan pemindah bukuan, untuk memastikan mahasiswa benar-benar menerima dana yang sudah dialokasikan untuk biaya kuliah, akhir studi dari Pemda Morotai. Selanjutnya cara ini akan direplikasi oleh instansi terkait. Saya berharap, lewat usaha dan langkah transparansi ini, tidak ada lagi mahasiswa yang terancam putus kuliah. Ayo semangat anak-anakku. Sudah cukup saya rasakan pahitnya putus sekolah hingga terpaksa mengambil jalur paket C. Saya percaya, kalian bisa menjadi sarjana dan berguna. Terima kasih telah menonton!